Buka ruang, PCS kita saksikan, dan Taisei, Taisei Marukawa kita saksikan, Taisei apakah bisa membuka keunggulan, dan GOOOOOOOL! Taisei Marukawa mencetak gol yang sangat-sangat indah untuk membuka keunggulan PCS atas PPC FC pada malam hari ini. 1-0, PCS memimpin, luar biasa sekali, luar biasa sekali, dan ini dia, umpan dari Rido sangat cermat sekali, dan Taisei bisa memanfaatkan, umpan terupas, dan ya, sangat-sangat jeli penempatan bola dari Taisei Marukawa. 1-0, PCS, Taisei dengan nor bubung baru sepertinya akan menjadi keberuntungan, OHO! Menjadi gol untuk PPC FC, 1-1. Gol dicetak oleh Shimizu Shintaro, pemain Jepang. Berawal dari serangan di sisi kanan, pertahanan dari PSCS, walaupun sudah dibayang-bayangi tetapi, laju dari Shintaro, terlalu cepat sepertinya tidak bisa di cover oleh Afrianda Dewangga. Dan bola masuk ke gawang PSCS, walaupun jalan tidak bergetar, tapi skor. Lewat serangan sayap kembali, Socevilla kali ini, langsung dalam apa yang terjadi, dan nooo! Gol untuk penopeng Crown FC, dari skema yang sama, dari pemain yang sama, pemain orang bubung 21, Shimizu Shintaro. Sementara PSCS tertinggal, ayo PSCS bangkit! Sementara PSCS, konsentrasi! Ini dia kita selesikan, tayangan ulang. Umpan jauh dan kembali diselesaikan oleh Shimizu Shintaro, umpan dari PACH. Oh, kita saksikan, Fortes sedangkan langsung, gol! Carlos! Carlos! Fortes! Memanfaatkan kesalahan pemain belakang dari penopeng Crown FC, dan menghasilkan gol punya maka dudukan. Ini dia, langsung merespon, Fortes cerdik sekali. Dan membuat publik jati diri bersorak dengan gol penyama kedudukan. Dan kita saksikan kembali, ini dia, antisipasi yang kurang baik dari lini belakang, dan dimanfaatkan gawang bebas oleh tendangan yang terukur dari Carlos Fortes. Dan!